Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun berada tetap bersama MS yang belum subscribe subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya akan sampaikan informasi terkait disuruh ya Pak Muldoko dengan ICW kalau nggak salah ini saya bacakan dulu beritanya baru kita bahas kawan disadur dari suara.com disebut terlibat bisnis impermecing Muldoko murka dan menyebut nodai kehormatan saya impermecing itu ini kawan Hai ini impermecingnya nih Hai pas ya Oke suara.com kepala staf kepresidenan Muldoko akhirnya angkat bicara setelah namanya disebut-sebut terlibat dalam pusara bisnis obat COVID-19 impermecing berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait isu tersebut Muldoko marah besar karena merasa namanya dicomarkan setelah ramai diberitakan Pak Muldoko menyangkal terlibat bisnis obat imermedsin di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia yang kini makin menggila Hai itu tuduhan ngawur dan menyesatkan ucap Pak Muldoko dikutip suara.com lewat keterangan resmi Jumat 23 Juli 2021 Hai berdasarkan temuan ICW Pak Muldoko ikut campur tangan dengan salah satu pihak dibalik PT Harsen lab yakni Sofia koswara dari penelitian ICW itu Pak Muldoko dan Sofia disebut pernah bekerja sama terkait ekspor beras Hai terkait tuduhan itu Pak Muldoko yang juga menjabat Ketua Himpunan kurkunan tani Indonesia atau HKTI merasa tercemarkan dengan isu tersebut ini monodai kehormatan saya sebagai Ketua HKTI kata Pak Muldoko selain Pak Muldoko Sang Putri Johanina Rahman juga disebut ICW memiliki hubungan bisnis dengan Sofia karena keduanya sama-sama menaruh saham pada satu perusahaan yakni PT Norpai Nusantara Perkasa Pak Muldoko dengan tegas langsung membantahnya tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya Joe dengan PT Harsen lab tuturnya satu hal yang tidak kalah membuat Pak Muldoko gerah ialah ketika ICW menyebutkan kalau Johanina merupakan tenaga ahli di KSP menurutnya hal itu keliru sebab Johanina hanya pernah melaksanakan program magang selama tiga bulan di kantornya saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama tiga bulan awal 2020 lanjut dulu kawan ya Pak Muldoko dan putrinya disebut terlibat bisnis impermecing ya kawan ya ini impermecing nih ya wih berdasarkan penelusuran soal bisnis imer imer mecin ICW menemukan keterkaitan antara orang-orang yang dibelakang PT Harsen lab dengan kepala staf kepresidenan Pak Muldoko dan partai politik PDI perjuangan penelitian dilakukannya pada Juni hingga Juli 2021 dalam paparannya turut serta memperlihatkan peta keterkaitan PT Harsen lab dengan sejumlah pihak pertama Egy menyebut satu persatu nama yang tercantum dalam akte perusahaan PT Harsen lab yang sudah terberdiri sejak 1971 nama-nama yang dimaksud ialah Hariani Herman Sunario Hario Seno Bruni Adianti Iskandar Purnomo Hadi dan Sofia Kosara memang nama-nama ini kami temukan semuanya melalui aktif perusahaan ada nama-nama yang juga muncul kalau kita menulisuri lewat pemberitaan di media kata Egy dalam paparannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sahabat ICW Kampus 22 Juli 2021 Hario Seno Bruni Adianti ialah pasangan suami istri selaku pemilik Harsen lab namun keduanya tercatat dalam dokumen Panama Papers dan mereka terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital LTD yang berbasis di British Virgin Islands keduanya diketahui memiliki perusahaan PT Sentra sukses Kencana beberapa nama dari pengurus perusahaan tersebut juga tercatat sebagai pengurus atau pemilik saham di PT Hansen lab kemudian Egy menyinggung satu nama lainnya yakni Sofia Kosara meskipun dia dalam aktif perusahaan tidak tercantum nama Sofia tetapi ICW menemukan dari berbagai sumber kalau yang bersangkutan adalah Wakil Presiden PT Harsen lab nampaknya dia punya peran sentral dalam menjalin dan relasi dengan berbagai pihak hujarnya menurut hasil penelitian ICW Sofia merupakan saya women frontline COVID-19 critical care atau VLCCC di Indonesia salah satu anggota dari VLCCC di Indonesia ialah Budi Antariksa lanjut dulu kawan Budi ialah bagian dari tim dokter presiden dan juga ketua tim uji klinis Infer-Ifer matching di Indonesia selain dengan Budi Sofia juga memiliki keterkaitan dengan perusahaan PT Norpai Nusantara perkasa dimana ini pun menaruh di saat tahun 2019 petri kepala KSP Pak Muldeo yaitu Joana Rahman juga diketahui memegang saham Nusantara perkasa PT Norpai Nusantara itu menjalin hubungan kerjasama dengan himpunan kerukunan tani Indonesia atau HKTI dalam hal ekspor beras pada saat itu kepala KSP Muldeo diketahui menjabat sebagai ketua umum HKTI dalam kesempatan itu Pak Muldeo yang juga merupakan ketua umum HKTI jumpa dengan Sofia jadi dari situ kita bisa melihat sebetulnya keterkaitan antara Sofia dan juga Muldeo sebagai Kepala Stap Presiden ungkapnya ICW juga menemukan adanya anggota direksi lain di PT Harsen Lab yakni Ria Drio Christian Utomo yang menjabat sebagai direktur pemasaran Ria Drio diketahui merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai wakil ketua bidang komunikasi dan budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan informasi lain yang ditemukan ialah Ria Drio merupakan putra dari Ripka Ciptaning Proletariati anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Keterkaitan Ripka dengan PT Harsen Lab diungkap ICW Usawai menemukan video amatir yang menunjukkan yang bersangkutan pernah membagi-bagi sembako dan masker yang disediakan oleh perusahaan tersebut pada April 2020 Kala itu Ripka Ciptaning menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana atau Baguna PDIP Temuan ICW tersebut menunjukkan kalau pandemi COVID-19 malah digunakan sebagai alat guna mencari keuntungan dan memperkaya diri Egi menyinggung Presiden Joko Widodo yang menjabat diri ketika ada anak buahnya yang diduga terlibat pada kepentingan konflik distribusi informatin Alih-alih ia bahkan membuka ruang perburuan rente dengan membiarkan instansi tertentu campur tangan dalam penanganan COVID-19 di luar tugas dan kewenangannya Demikian sahabatku Burita dari suara.com Nah biar saudaraku tahu informatin yang dimaksud adalah yang seperti ini kawannya ini informatin ya ini informatin Nah yang saya tahu bahwa informatin ini setelah saya cari informasi ini ini adalah ada seorang dokter di Australia kalau nggak salah ada penemuan di dokter bahwa informatin ini efektif untuk mengurangi ya virus Corona ya namun peringatan dari Menteri Kesehatan agar tetap hati-hati dan sesuai resep dokter kalau sakit ya dan informatin ini fungsinya adalah salah satunya silahkan cari di di apa ada ada di jual itu ya ada di jual informatin itu di internet K ya iver mecin fungsi ya biar saudaraku tahu ini ini yang jadi jadi masalah ini ya jadi blunder ya nah ini manfaatnya ya kita ambil dari WW nah saya biar sahabatku juga tahu apa itu informatin ya inilah informatin itu nah informatin adalah obat antiparasit yang digunakan untuk mengatasi penyakit akibat infeksi cacing seperti strong liloidiasis dan onchocerciasis selain itu obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi kutu rambut dan mengobati rosa cea untuk mengatasi infeksi cacing impermecing bekerja dengan cara menumpuhkan dan membunuh larva cacing yang ada di tubuh obat ini juga bisa menekan dihasilkannya mikrofilaria dengan begitu jumlah cacing yang menginfeksi tubuh akan berkurang obat ini juga diduka memiliki efek anti radang dan kemampuan untuk menghambap protein khusus yang diperlukan virus untuk menyeran tubuh saat ini efektivitas dan keamanan impermecing untuk mengobati COVID-19 masih terus diteliti oleh karena itu obat ini tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dan persetujuan dokter bila anda memerlukan pemeriksaan COVID-19 oh klik tautan ya lanjut ya nah mana disini peringatan sebelum menggunakan infeksi 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 digunakan sesuai dengan resep dokter ada beberapa hal yang harus anda perhatikan sebelum menggunakan infeksi satu jangan menggunakan infeksi jika anda alergi terhadap obat ini beritahu dokter tentang reward alergi yang anda miliki dua hindari konsumsi minuman alkohol selama menjalani pengubatan dengan infeksi tiga beritahu dokter jika anda sedang atau pernah menderita penyakit hati penyakit ginjal kanker hyph sistem imun tubuh yang lemah penyakit tidur atau meningitis empat jangan mengemodikan kendaraan atau melakukan kegiatan yang memerlukan kuas pada anda setelah menggunakan ipermaking karena obat ini dapat menyebabkan pusing berikutnya beritahu dokter jika anda sedang hamil menyusui atau sedang merencanakan kehamilan berikutnya beritahu dokter jika anda sedang menggunakan obat suplemen atau produk herbal tertentu berikutnya segera tumi dokter jika anda mengalami reaksi alergi obat overdosis atau efek samping serius setelah mengkonsumsi hypermatching nah ini 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 kawannya dan dosis dan aturan pakai email hypermatching berikut ini adalah dosis hypermatching berdasarkan kondisi yang akan diatasi dan usia pasien kondisi strong strongy loidiasis dewasa dan anak-anak dengan berat badan di bawah 15 kg ya oke lanjut lanjut ya pengobatan diulang tiap 3-12 bulan sampai gejala hilang oke cara menggunakan hypermatching dengan benar ya selalu ikuti anjuran dokter dan baca instruksi yang terdapat pada kemasan obat sebelum menggunakan hypermatching hypermatching tablet dikonsumsi saat perut kosong misalnya satu jam sebelum makan telan tablet hypermatching utuh dengan bantuan segelas air putih jangan mengunya membelah atau menghancurkan obat karena efektivitasnya dapat menurun konsumsi hypermatching tablet secara teratur meskipun anda sudah merasa lebih baik tetap konsumsi hypermatching sampai habis dalam mengatasi infeksi parasit pengobatan menggunakan hypermatching harus dilakukan sampai tuntas jika anda lupa mengkonsumsi hypermatching tablet segera konsumsi apabila jarak dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat jika sudah dekat abaikan dan jangan menggandakan dosis gunakan hypermatching lotion pada kulit kepala yang sudah dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu oleskan lotion dengan rata ke seluruh permukaan kulit kepala diamkan obat selama 10 menit sebelum dibilas menggunakan air bersih ya ini hypermatching kan oke interaksi hypermatching dengan obat lain menggunakan hypermatching bersama obat tertentu dapat menyebabkan beberapa efek interaksi antara lain peningkatan kadar hypermatching dalam darah jika digunakan dengan amiodarone atau pasat atau fastatin quinidine atau cleritromicin ya penurunan kadar hypermatching dalam darah jika digunakan dengan pentuin dan selanjutnya lah ya efek sampin daripada hypermatching adalah sakit kepala atau pusing nyiri otot mual atau muntah diare atau konstipasi ruang kulit ringan ya ini ini kawannya oke demikian sahabaku terkait daripada hypermatching ini dan ini ya sedang diteliti juga di sekarang bahwa ini bisa menurunkan virus covid-19 jadi saran saya ke Pak Muldoko kalau ada yang begini temuan daripada keluar-keluar di medsos kemudian banyak yang bully banyak pro kontra saran saya undan dan ajak duduk ICW ya undan duduk bahas ini diskusikan ini ya kan itu lebih baik daripada seorang pejabat negara di saat di kritik di publik kemudian membalas juga di publik bahwa ini pasti pro kontra sudah pasti jadi saran saya ke Pak Muldoko kalau ada yang begini-begini lebih baik ajak ICW duduk bersama membahas permasalahan yang dihadapi ya kan biar clear kalau begini saling saling menyerang di media-media eh banyak yang tepuk tangan banyak yang bully ya oke ini saja kawan itu sekedar informasi ya ether matching jadi terkenal ini obat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih